hai oke guys jumpa lagi dengan channel Grace Priscila untuk kali ini saya akan mereview filter air di rumah saya ini filter air 6 tahap ukurannya 10 inch ya guys ukuran panjangnya itu 10 inch ini 6 tahapan makin banyak makin bagus hasilnya jadi saya pakai 6 tahap pemfilteran jadi langsung aja ini yang pertama adalah filter sedimen ya ini yang pertama filter sedimen ini fungsinya untuk menyaring kotoran ya seperti pasir lumpur halus kemudian dan kotoran yang lain ya guys nah ini saya menggunakan ukuran filternya itu ukuran cartridge ya guys ukuran cartridge nya itu ini ini namanya cartridge cartridge filter ini saya pakai ukurannya yang 01 mikron 01 mikron ya guys 01 mikron ini artinya sedimen atau kotoran yang besarnya satu mikron ke atas itu tertahan atau terfilter oleh filter ini guys jadi nggak bisa lolos dia tertahan di sini kalau yang dibawah satu mikron dia bisa lolos saya pakai satu mikron atau 01 mikron ini ukuran yang paling kecil ya guys untuk di kelasnya di kelas ini yang paling kecil ada lagi ukuran 3 mikron 5 mikron dan 10 mikron nah biasanya orang milih ukurannya itu disesuaikan dengan produksi atau air yang mau digunakan itu berapa banyak makin banyak biasa orang pakai yang makin besar karena kalau pakai yang kecil 01 mikron ini yang paling kecil dia akan cepat mampet ya guys karena banyak yang tertahan kotorannya banyak yang tertahan akan cepat mampet tapi yang yang paling bagus ya yang paling kecil ya guys pasti yang paling kecil kerapatannya ini yang paling bagus jadi saya pilih yang paling kecil 01 mikron karena ini produksi untuk konsumsi pribadi jadi satu hari ya hanya beberapa galon aja jadi ini saya pakai sudah satu bulan lebih belum mampet dan bahkan ini masih tergolong bersih hanya kuning-kuning sedikit ini saya pakai air bakunya air PDAM air PDAM daerah sini itu lumayan bagus jadi ini sudah satu bulan lebih belum belum mampet belum kotor juga sih hanya kuning-kuning sedikit nah ini kalau misalnya air baku di tempat teman-teman lebih kotor mungkin ini akan cepat mampet ya guys nah cara ngakalinnya itu mungkin bisa dilakukan treatment pre-filter jadi ditampung dulu dibak diindahkan atau dibuat filter sebelum masuk sini kemudian dibuat kemudian di filter dengan filter ini bisa juga kalau di rumah kalian airnya terlalu kotor atau terlalu keruh bisa menggunakan filter sedimennya ditambah aja ya guys gampang filter sedimennya ditambah tambah lagi disini satu ya kalau masih kotor juga tambah lagi satu lagi mungkin dengan ukuran yang beda-beda 3 mikron 5 mikron nah cara mengujinya ini saya sudah uji guys ini filter 1 mikron ini saya sudah uji bagaimana cara menguncinya nah ini saya isi saya pasang baru ukuran 1 mikron filter sedimen kemudian disini saya pasang lagi filter sedimen masih baru kemudian saya gunakan selama satu bulan dan kelihatan disini sudah kuning kemudian disini masih warnanya masih putih bersih ini artinya apa artinya filter ini filter sedimen ini berfungsi dengan baik jadi dia bisa menahan semua kotoran jadi disini air ketika lewat sini itu masih bersih filternya masih bersih jadi air memang sudah bersih karena sudah teruji maka saya ini saya ganti bukan sedimen lagi ya ini saya ganti GAC GAC itu granual aktif karbon ini filter yang kedua ya guys ini GAC isinya granual aktif karbon fungsinya itu untuk menyerap bau kimia organik dan lain sebagainya yang ada di dalam air saya klorin kaporin itu bisa diserap sama ini kemudian yang kedua yang ketiga ya yang ketiga ini filter GAC juga ini cartridge nya GAC juga GAC itu eh granual aktif karbon granual itu artinya butiran ya guys jadi dia saya pernah buka ini ini isinya karbon arang gitu yang berbentuk butiran kayak pasir kasar ya guys agak-agak besar tapi dia berbentuk butiran nah ini jadi dia adalah karbon yang diaktifkan jadi fungsinya jadi fungsinya untuk sama dua ini sama fungsinya menyerap bau menyerap klorin menyerap kimia organik yang ada di dalam air kemudian yang ketiga ini warnanya abu-abu ini CTO CTO itu adalah karbon tes odor ini bentuknya aja sangat beda tapi fungsinya mirip-mirip ya guys fungsinya mirip-mirip ini ada contohnya saya kita lihat dulu contohnya ini saya mau ganti ya nanti ini udah akhir bulan saya mau ganti nah ini eh 100% coconut active carbon filter jadi dia dari batok kelapa ya dibuatnya ini degree of nominal filtration 4 mikron jadi dia kerapatannya 4 mikron ya guys jadi bisa juga buat filter tapi fungsi utamanya sebetulnya dia untuk menyerap bau menyerap klorin menyerap kimia organik yang ada di dalam air kemudian ada maksimum temperatur desain flow rate maksimum pressure 125 PSI minimum pressure nah ini ada minimum pressure pressure ya guys ini artinya eh ada minimum pressure artinya filter ini harus ada tekanan 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 menggunakan mesin atau menggunakan mesin pompa ya guys atau menggunakan kalau saya pakai air pump itu air pump kalau jam-jam tertentu itu tekanannya tinggi tapi memang kalau sekarang ini jam sore tekanannya rendah karena banyak orang pakai ya guys nah ini besok saya akan ganti buat kalian yang mau tahu cara gantinya komen aja di bawah nanti saya akan buat videonya nah kemudian kita lanjutkan lagi yang keempat ini CTO juga tapi ini warnanya ungu warnanya ungu ini CTO alkaline pH booster jadi ini fungsinya untuk menaikan pH air jadi pH air itu yang bagus makin tinggi makin bagus ya guys kalau air minum kemasan itu sekitar di atas 7 ya bisa 7 8 atau 9 makin tinggi makin yang bagus ini fungsinya untuk menaikan pH air ini tahap yang kelima menaikan pH air nah kemudian ini Hai yang air nanti keluar dari sini ya guys nah ini ini adalah filter keran ini awalnya dulu saya pakai ini tapi ini filter terlalu kecil sebenarnya bagus ya ya water purifier ini bagus tapi ini banyak kelemahan sih ini kelemahannya cepat mampet ini untuk air disini aja yang lumayan bersih ini cepat mampet apalagi untuk air yang keruh itu mungkin lima menit juga bisa mampet ini nah ini sebenarnya bagus ya tapi yaitu ada kelemahannya juga nah ini ini tapi kalau yang nggak tahu ini saya pernah baca di allshop itu mereka bilang ini jelek cepat mampet filter kalau cepat mampet yaitu filter bagus artinya dia mampu menahan filter filter mampu menahan kotoran jadi ya tergantung airnya juga kalau airnya kotor sekali keruh nggak bisa pakai ini karena cepat mampet air keluarnya kecil nah ini kelemahannya juga ini ini switch ya ini keran switch ini bisa keluar dari sini kalau dari sini ini tidak melewati filter kalau di switch keluar dari sini ini melewati filter ini nah ini terfilter ini terbuat dari keramik ya cartridge nya ini ini ada jualnya juga refillnya ini sekitar 15.000 sampai 20.000 di online banyak terbuat dari keramik jadi dia menahan memfilter lumayan bagus nah ini sebenarnya saya tidak mau pakai tadinya tapi karena daripada tidak dipakai saya pasang aja disini nah ternyata ini ini temuan baru sih menurut saya karena saya belum pernah tahu eh apa namanya temuan ini jadi ternyata semua air yang melewati filter karbon itu akan membawa residu residu itu dibilang dibilang kotoran ya bukan dibilang bukan ya dia kotoran juga ya dia sisa-sisa arang ya sisa-sisa karbon warnanya hitam ini aslinya warna putih ya oleh putih tapi ini jadi hitam karena ini sisa karbon nah ini kalau yang nggak tahu ini biasa orang tidak pasang filter lagi ya setelah disini tidak pasang filter tapi setelah saya iseng-iseng tadinya saya pasang ini ternyata memang ada temuan bahwa ada residu karbon yang warnanya hitam ini halus ya tapi ya tetap aja residu kalau sudah tahu ya ini jadinya harus dipasang filter untuk tahap akhir mungkin saran saya kalau kawan-kawan mau buat rangkaian filter mungkin di bagian akhir harus dipasang filter sedimen itu ya yang awal itu itu dibuat satu lagi di bagian akhir supaya nanti karbon yang warnanya hitam ini residu ini bisa terfilter nah ini mungkin banyak orang yang nggak tahu karena saya juga cari-cari videonya di YouTube pun belum ada yang merekomendasikan atau menemukan ini nah mungkin para kawan-kawan yang berglutifilter juga akan bilang ini pasti waktu memasang karbon filter CTO atau yang lain itu tidak dicuci dulu atau tidak dibilas saya sudah bilas ya guys ini saya sudah bilas dan bahkan ini saya pernah mengganti ini mengganti cartridge nya ini dalamnya ini setelah satu minggu pemakaian ini kan hitam ya kemudian saya ganti saya dulu beli ada cadangannya saya ganti ini bisa diputer ya diganti saya ganti baru setelah dilewati air satu minggu ya setelah dipakai air satu minggu itu sudah cukup banyak saya ganti baru warnanya putih kemudian ternyata warnanya hitam lagi artinya apa walaupun sudah di spool atau dibilas filter ini akan tetap membawa residu air membawa residu karbon ya warnanya hitam ini sebaiknya dipasang satu filter lagi disini kalau saya ya karena ada ini ya saya pasang ini aja ini cukup lumayan menahan karbon sisa-sisa ini disini nah itu aja kemudian jadi bagi kawan-kawan yang mau membuat filter di rumah anda hal pertama yang harus diperhatikan adalah air bakunya air bakunya ini banyak mengandung kandungannya itu apa yang paling banyak misalnya zat besi kalau kandungannya zat besi kalau saya kan kandungannya ini paling air PDAM itu fokusnya ngilangin kaporit sama bau kaporit ya jadi saya banyakin GAC nya 2 CTO nya pun 2 ya kalau di tempat kawan-kawan airnya itu mengandung zat besi biasanya cirinya itu waktu ditampung itu bersih kemudian lama-lama ada endapan warna kuning itu biasanya mengandung zat besi tinggi nah berarti itu kawan-kawan bisa mengganti atau menambah ya menambah satu housing ini namanya housing ya tabung atau housing filter menambah satu lagi atau ini aja diganti dengan manganis manganis itu semacam pasir aktif dalamnya ini diganti sama manganis untuk menyaring zat besi ya atau pasir aktif pasir aktif juga bisa untuk menyaring zat besi ya kemudian kalau misalnya zat kapur bahan baku airnya banyak zat kapur maka ini boleh diganti dengan resin jadi cartridge nya itu ada namanya resin ya itu untuk menyaring zat kapur nah kemudian ini bukan aturan baku ya guys jadi bisa kalian boleh merubah-rubah atau menambah rangkaian ini jadi tergantung dari air bakunya dan tergantung dari hasilnya kalau misalnya hasilnya itu masih kurang memuaskan ya harus ditambah lagi misalnya zat besi masih ada rasa zat besi ya tambah lagi pasir aktif atau manganis cartridge nya itu tambah lagi manganis ya nah kita coba dulu ya tapi ini sore hari mungkin airnya tekanannya sangat kecil ya ini saya menggunakan air pump ini saya nyalakan dulu ya ini airnya sangat kecil ya karena memang sekarang lagi sore sore banyak orang menggunakan air airnya kecil ya kenapa airnya kecil karena satu lagi yang perlu diingat bahwa filter ini harus menggunakan pendorong ya bisa pompa air kalau saya menggunakan air pump ini ya memang dia fluktuatif kadang-kadang besar tekanannya kalau malam itu gede banget tekanannya kadang-kadang juga kecil loh jam segini kecil sekali ya ya buat kawan-kawan nah ini nah ini saya memang tidak mengukur air ini hasilnya tapi hasilnya udah ini saya ukurannya adalah lidah saya dan lidah istri saya ya jadi kalau saya udah merasa enak ya oke ya kalau mau mau tahu lebih detailnya ini harus dibawa ke lab ya kalau dibawa ke lab ini kandungannya sudah layak minum atau belum atau kandungannya apa aja tapi ya menurut saya sih sudah oke ya karena memang filternya tadi rangkaiannya memang digunakan untuk menfilter atau mengurangi menyerap jat-jat kimia dalam air saya yakin ini airnya sudah lebih bagus ya minimal dari air yang pertama dan ini alat ukurnya adalah mulut saya dan istri saya kalau kami merasa sudah nyaman ya oke ini air sudah bagus ya nah ini kalau mau langsung minum ini bisa ini langsung minum cuman kalau saya bilang ini langsung bisa diminum ini pasti banyak yang protes ya WHO juga akan protes karena kurang satu rangkaian kalau mau langsung diminum apalagi kalau mau langsung diminum Anda nggak mau repot rebus Anda bisa tambahkan disini instalasinya sinar UV ya mungkin ditambahkan ya disini pakai sinar UV disini dipasang kemudian airnya yang mengalir mengalir itu disinar dengan sinar UV nah itu bisa membunuh segala macam hikuman virus dan lain sebagainya ini saya tidak pasang karena saya lebih suka direbus ya saya lebih suka direbus walaupun dipasang UV pun mungkin saya akan tetap direbus karena sugesti aja kalau direbus airnya akan lebih enak atau lebih lebih enak diminum ya sugesti aja sih makanya saya tidak pasang UV kalau mau pasang UV airnya langsung bisa diminum karena UV itu bisa membunuh berbagai macam kuman di dalam air bakteri begitu oke guys sekian dulu dari saya kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di bawah atau boleh menambahkan pendapatnya masukannya yang belum subscribe silahkan subscribe supaya bisa mendukung channel ini untuk terus berkembang sekian dulu sampai jumpa lagi ya guys sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi